Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan saya Kak Khoirul di channel Ayo Les Pada kesempatan kali ini adik-adik kita akan melanjutkan pembahasan Untuk penilaian ujian sekolah Ataupun ujian akhir di jenjang SMP maupun MTS Untuk mata pelajaran PPKN Adik-adik jangan khawatir soal ini sudah disesuaikan Ataupun diambilkan dari soal ujian rasional paket utama dokumen negara Sangat rahasia Nah ini merupakan soal yang dijadikan rujukan oleh bapak ibu guru kalian masing-masing Dalam pembuatan soalnya Baiklah adik-adik tanpa berpanjang lebar Bagi yang menginginkan pembahasan soal lainnya Silahkan tuliskan di kolom komentar Kemudian bagi yang belum subscribe wajib di subscribe ya adik-adik Karena subscribe itu gratis dan dapat membantu Mengembangkan channel yang kakak kelola ini Kemudian adik-adik kita akan membahas PPKN ini adalah bagian yang kedua Jadi bagi adik-adik yang belum menyimak video bagian pertama Silahkan adik-adik bisa tonton terlebih dahulu Baiklah kita langsung mulai pembahasan untuk video part kedua Bagian kedua untuk soal PPKN Dari soal nomor 21 Soal nomor 21 Pengaruh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Bagi perjuangan pembahasan Indonesia adalah A. Membangkitkan kesadaran nasional Kurang tepat B. Memperkuat semangat Ini yang paling tepat adalah yang B Karena apa? Di sini ada Tekad para pemuda untuk bersatu Oke Jawabannya paling tepat adalah yang B Kita lanjut ke soal nomor 22 Berikut ini merupakan salah satu contoh sikap pelajar Yang mencerminkan keteladanan para tokoh bermus Pancasila Kecuali Nah ada kecuali Halnya menghormati guru di sekolah Teman harus saling dihormati ya seharusnya Ini tepat Membayar jajan karim kerja tepat membantu teman Yang berasal dari suatu daerah benar Yang kurang tepat adalah yang A Atau kecuali Karena seharusnya kita saling menghormati antar teman juga Tidak hanya pada guru Kita lanjut ke soal nomor 23 Perhatikan pernyataan berikut ini Nah ketika adik-adik menemukan soal yang berupa pernyataan Mari kita baca langsung pertanyaannya Sikap dan perilaku menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia ditunjukkan oleh nomor Nah soal nomor 23 Kira-kira apa dikirim jawabannya Kita cek satu persatu ya Menjaga wilayah kekayaan tanah Indonesia Ya kesiapan budaya kurang tepat menjaga kelestarian lingkungan kurang tepat Empat ini berarti satu dan empat Untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia Ada Jawabannya adalah yang D Kita lanjut ke soal nomor 24 Berbagai peristiwa berikut Yang tidak pernah mengancam Keberadaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Adalah Pemberontakan PKI Madion ini mengganggu Gerakan reformasi pembangunan Ya kecuali yang B Karena gerakan reformasi pembangunan ini justru malah mendukung Kemajuan dari negara kita ya Pemberontakan DI ini juga sangat mengganggu Gerakan 30 SPKI juga mengganggu Baik kita lanjut ke soal nomor 25 Perhatikan ciri-ciri ideologi berikut oke Jadi khas ideologi terbuka Ditunjukkan pada nomor Nah ideologi terbuka itu ditunjukkan oleh nomor Nil 2, 3, 5, 2, 3, 4, dan 5 Nilai cita-cita oke Dasar ditemukan masyarakat itu sendiri ya terbuka Milik dari semua rakyat oke Dibenarkan dan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat ya Kecuali yang salah cuma yang satu Berarti 2, 3, 4, dan 5 Jawabannya yang D Baik adik-adik kita lanjut ke soal selanjutnya Soal nomor 26 Perhatikan penerapan nilai-nilai Pancasila berikut ini oke Dari tabel di atas perwujudan nilai-nilai Pancasila Sila kedua ditunjukkan dengan sikap titik-titik Nah disini sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Aina menolong temannya kena musibah Kemudian Kurang tepat Kurang tepat Kurang tepat Naura menengok Yang menunjukkan adanya kemanusiaan yang adil dan beradab Itu ditunjukkan oleh Aina dan Naura Jawabannya adalah Aina dan Naura Apakah ada? Oh iya ada Jawabannya adalah yang A adik-adik Baik kita lanjut ke soal nomor 27 Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah Merupakan rahmat dan anugerah Tuhan yang maha kuasa Bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang maha kuasa Maka bangsa Indonesia tidak akan pernah merdeka Kemerdekaan yang dicapai tidak semata hasil seripayah perjuangan bangsa Indonesia Tetapi atas rahmat Tuhan yang maha esa Makna ini terkandung dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia Nah ini pada alenia ketiga Kita lanjut ke soal nomor 28 Pokok pikiran kedua pembukaan UUD 1945 adalah Nah yaitu A melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan Kurang tepat Tidak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Alenia kedua Pokok pikiran kedua pembukaan UUD itu adalah yang B Kita lanjut ke soal nomor 29 Perhatikan pokok-pokok pikiran pembukaan UUD berikut ini Dari pernyataan di atas merupakan sikap positif yang ditampilkan terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 Di lingkungan bangsa dan negara yaitu nomor titik-titik Nah yaitu nomor 2, 3, dan 4 tadi-gadik 2, bahasa Indonesia sepeng bahasa Indonesia yang kain dan sempur ya 3, mengutamakan ok 4, ya Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar Jawabannya 2, 3, dan 4 yang 2 Kita lanjut ke soal nomor 30 Menurut Jane Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, diantaranya adalah Permanen, yang memiliki arti kekuasaan Arti permanen itu berarti kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti Ya jawabannya adalah yang C Mari adik-adik kita lanjut ke soal nomor 31 Perhatikan bentuk kedaulatan berikut ini Nah disini ada bentuk kedaulatan Dari pernyataan di atas yang merupakan bentuk kedaulatan dalam Ditunjukkan oleh nomor titik-titik Nah kedaulatan ke dalam itu merupakan Kedaulatan yang demi kesejahteraan rakyatnya Kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya untuk makmuran Ya ini ke dalam Kemudian Tiga kekuasaan untuk kekuasaan Ya Satu dan tiga Ya jawabannya adalah yang C Mari kita lanjut ke soal nomor 32 Perhatikan perbandingan demokrasi berikut ini Oke Berdasarkan pernyataan di atas Otoriter ditunjukkan oleh nomor titik-titik Nah otoriter itu ditunjukkan oleh nomor 1, 5, dan 6 Apakah benar? Kedaulatan di tangan individu Ya kemudian 1, 5 5 pemilu ada Tetapi tidak terbuka Melainkan tertutup Oke Tidak adanya jaminan 1, 5, dan 6 Jawabannya yang A Untuk yang lainnya Itu bersifat ataupun ciri-ciri dari demokrasi Kita lanjut ke soal nomor 33 Perhatikan perbandingan berikut ini Oke Pernyataan yang menunjukkan perbandingan majelis MPR Majelis Perwakilan Rakyat Ditunjukkan oleh nomor titik-titik 1, mengubah dan menetapkan UD Ya Melantik Presiden Ya Kemudian Memberhentikan Presiden Ya Memberikan gerasi ini Bukan MA Kalau ini Membuat undang-undang ini DPR Berarti 1, 2, dan 3 Apakah ada dikadik? Jawabannya yang D Kita lanjut ke soal nomor 34 Kebinekaan yang ada pada bangsa Indonesia Di satu sisi adalah sebuah potensi dan modal dasar bagi pembangunan Namun di sisi lain juga dapat menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa Indonesia Keragaman pada bangsa ini seperti keragaman suku, tradisi, seni, alat, musik, tarian, dan makanan Agama dan lagu daerah membuat dampak positif bagi bangsa Indonesia Yaitu Yaitu Indonesia menjadi bangsa yang disebari dihargai Karena keberagaman namun tetap memiliki persatuan Jadi Bineka tunggal ika Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan Dan bisa bersatu padu Jawabannya yang D Kita lanjut ke soal nomor 35 Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan Karena tumbuhnya perasaan Kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan Dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara NKRI Oleh karena itu Upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemuluk agama Dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan Melalui dialog dan kerjasama Dengan prinsip titik-titik Nah Yaitu Apa dikati kira-kira jawabannya? Kita coba ya Cek satu persatu Kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati Ya jelas banget jawabannya yang A Keadilan mufakat kurang tepat C kurang tepat D juga kurang tepat Kita lanjut ke soal nomor 36 Konflik dapat mengganggu kerukunan masyarakat Anggota masyarakat yang sebelumnya saling bertetangga Bisa berubah menjadi tidak saling bertegur sapa Saling membenci dan saling berperasangka negatif Hal ini merupakan salah satu akibat konflik yaitu titik-titik Nah ini merupakan salah satu akibat konflik dalam perbacaan masyarakat Jawabannya yang B Kita lanjut ke soal nomor 37 Upaya dalam menyelesaikan konflik di masyarakat dapat dilakukan dengan titik-titik A Mengembangkan sikap Kurang tepat ya Sorry mohon maaf Upaya dalam menyelesaikan konflik di masyarakat dapat dilakukan dengan titik-titik Ini ada kecuali ya dikati Ada kecuali Mengembangkan sikap menarikai dan menghormati Nah Jawabannya adalah Yang A Mohon maaf Keliru Kakak kurang fokus sedikit karena Ini dilemburi ya Agak malam Saya ulang lagi Untuk soal nomor 37 Upaya dalam menyelesaikan konflik di masyarakat dapat dilakukan dengan A Mengembangkan sikap menghargai dan menghormati Yang paling tepat adalah yang A Benar ini soalnya Maaf kakak Kurang fokus Sempat kurang fokus tadi Kita lanjut ke soal nomor 38 Makna penting yang terkandung dalam kegiatan pilihan negara adalah titik-titik Nah Makna penting Makna penting dalam kegiatan pilihan negara yaitu adalah A Selalu mengembanggakan sukunya Kurang tepat Menolak Kurang tepat Taat Kurang tepat Berusaha mempertahankan NKRI Jawabannya adalah yang D Kita lanjut ke soal nomor 39 Salah satu potensi Salah satu potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri antara lain penyalahgunaan narkoba Berikut upaya penanggulangan penyebaran narkoba yang lebih efektif adalah titik-titik A Memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat dan penjelasan bahaya narkoba Jawabannya adalah yang A Soal nomor 40 Kemajuan teknologi memiliki dampak negatif Di antaranya munculnya sifat egois dan individualisme Selain itu dalam hidup bermasyarakat generasi muda kurang memahami norma dan etika Usulan gagasan yang tepat Untuk membangkitkan semangat pilihan negara Generasi muda terkait dengan ilustrasi tersebut adalah titik-titik Menghargai kurang tepat Memiliki sifat kia kurang Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Yang paling tepat jawabannya adalah yang C Baiklah adik-adik terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Ada kurang lebihnya kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya Berikut ada soal urayannya Bila adik-adik inginkan pembahasannya bisa dituliskan di kolom komentar Dan demikian pembahasan kita kali ini Semoga ujiannya diberikan kemudahan dan kelancaran Mendapatkan nilai yang maksimal semuanya Amin Kakak akhiri dari saya Ada kurang lebihnya mohon maaf Saya akhir kalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses selalu ya adik-adik Semangat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax